Yang kelima, dimudahkan oleh Allah urusannya dimedapatkan rizki dari tempat yang tidak disangkasan Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan-jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya dan juga Allah akan berikan rizki dari tempat yang tidak disangkasan Sahabat Muslim, Sahabat Asa' TV orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya masalah. Bisa jadi orang bertakwa masalahnya lebih banyak dibandingkan dengan orang biasa-biasa saja. Tetapi bedanya adalah orang yang bertakwa, ketika dia menempat masalah, Allah akan berikan banyak solusi bagi kehidupannya. Kenapa? Karena masalah itu adalah keniscahayaan dalam kehidupan dunia. Hidup itu masalah. Sehingga orang hidup harus punya masalah. Kalau ada orang hidup yang tidak punya masalah, jangan-jangan itu masalah dia. Bisa hidup tidak punya masalah. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia punya masalah, diberikan oleh wajaran keluarnya dan diberi riski dari tempat yang tidak disangkasa. Dan yang terakhir, dijanjikan surga oleh Nabi SAW dalam hadith, Nabi bersabda begini, At-Tajir, At-Suduq Al-Amin, Ma'an-Nabi, Yen, Wasib Ibin, Wasyuhada, seorang pebisnis, pekerja, yang jujur lagi, ahmanah. Maka kelak di akhirat, dia akan dikumpulkan bersama para nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Hadis Riwati Imam Kirmidhi. Sahabat Asatifi, Nabi, Siddiqin, dan Syuhada tidak punya tempat di akhirat kecuali di dalam surga. Tidak ada tempat nabi di neraka. Tidak ada tempat para Siddiqin dan Syuhada di neraka. Semuanya masuk ke dalam surga. Dan orang yang bekerja profesional, dia akan masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu, kesimpulannya, yuk kita sama-sama menjadi seorang muslim profesional dalam dua bidang sekaligus urusan dunia. Kita kompeten di dalam pekerjaan kita, urusan akhirat, kita juga kompeten dalam urusan akhirat kita, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan fitin buat dunia. Munakhirah profesional di seluruh aspek kehidupan kita. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.